Pembangunan jembatan yang terdapat di desa Mensau kecamatan Limun di tahun 2017 lalu gagal dibangun oleh pemerintah dengan beberapa kendala yang mengakibatkan anggaran pembangunan sebesar lebih dari 9 miliar rupiah menjadi silva. Namun setelah kembali dianggarkan di tahun 2019 ini sebesar 8,4 miliar rupiah, tampaknya pembangunan jembatan tersebut akan kembali gagal. Hal ini dikatakan langsung oleh Hadi Sarosa Kabit Bina Marga Dinas PU Sarolangun, di mana anggaran pembangunan tersebut diperkirakan akan kembali menjadi silva. Hadi Sarosa juga mengungkapkan, pembangunan jembatan tersebut beberapa waktu lalu memang sudah dilakukan lelang, namun ada pembatalan tender karena beberapa alasan. Saat ini pihaknya masih melakukan pengkajian terkait dengan pembangunan jembatan tersebut, apakah akan dilakukan kembali lelang? Namun dirinya menegaskan, jika memang dilakukan waktu pengerjaan ditakutkan tidak selesai pada akhir tahun 2018, karena minimal pengerjaan jembatan memakan waktu 6 hingga 7 bulan. Itu yang memang masih sedang kita kaji sekarang, untuk pelaksanaannya. Jadi kalau misalnya yang ini tidak batal memang anggarannya kembali ke silva? Anggarannya kembali lagi ke silva. Nanti bisa-bisa lagi dianggarkan tahun depan? Pasti, karena perencanaannya kan sudah selesai. Dan kemungkinan kalau tidak dilaksanakan tahun ini, insya Allah tahun depan kita laksanakan. Surya Abadi, Jambi TV